Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan ini menerangkan Tahun Baru Islam. Untuk menghadapi Tahun Baru Islam ini, kita harus pandai-pandai mengoreksi pada diri kita masing-masing. Bagaimana hasil amal perbuatan yang telah kita lakukan, apakah sudah baik atau belum. Apabila sudah baik, mari kita tingkatkan. Dan apabila masih banyak kekurangan atau masih ada kejelekan, bisa kita perbaiki lagi. Sebagaimana firman Allah SWT pada surah Al-Assyr ayat 8 yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk esok. Ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa kita dianjurkan takut kepada Allah. Dan mengoreksi diri kita masing-masing atas segala perbuatan yang telah kita lakukan. Untuk menghadapi hari esok, hidup di akhirat pulak. Hadirin yang saya hormati, halifah Umar bin Hatta prodi Allah telah menetapkan perhitungan tahun Islam yang sangat populer yang disebut tahun Hijriah. Sebab tahun pertamanya ditetapkan mulai hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah. Adapun tujuan sahabat Umar bin Hatta prodi Allah memilih peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Sebagai momentum yang paling tepat untuk menentukan awal tahun Islam. Karena peristiwa tersebut mengandung makna yang sangat penting bagi umat Islam khususnya dan bagi umat Muslim lainnya. Hadirin yang berbahagia dan saya hormati. Kita juga diperintahkan berhijrah. Sebagai mana hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja hijrah yang harus kita lakukan sekarang ini disebut hijrah khulbiyah. Yaitu berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Berusaha supaya masa depan kita lebih baik dari masa yang lalu. Hendaklah hari ini lebih baik dari hari kemari. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka peristiwa hijrah Rasulullah SAW tersebut. Marilah kita jadikan sebagai pendorong untuk melakukan hijrah dari kemaksiatan menuju ketahatan. Dari kemusyrikan menuju ketahidan. Dari kebodohan menuju kemajuan. Dan dari kemiskinan menuju kecukupan. Demikianlah urayan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan urayan ini disertai hidayah dan ridho Allah SWT. Serta kita diberi panjang umur yang bisa kita pergunakan untuk beramal baik. Amin, amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Sekian pidato saya, salah dan hilaf. Mohon maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.